Tidak hanya itu, layar lampu merah juga muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Seperti yang diharapkan, gudang harta karun seperti itu harus dilindungi oleh formasi yang kuat. Orang tua berpakaian preman itu menghela nafas dan menarik kembali langkahnya. Meskipun dia tidak melanjutkan ke depan, mata lelaki tua itu sangat tegas. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan senjata suci di dalamnya. Itu karena dia punya ide sendiri. Kita harus tahu bahwa mereka tidak aman saat ini. Masih ada burung neter surgawi yang kuat menunggu mereka di luar. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Namun, jika dia bisa mendapatkan senjata ilahi, dia mungkin bisa menjadi ancaman bagi burung neter surgawi. Pada saat itu, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi. Paling tidak, mereka harus bisa melindungi penduduk Deity Swat Manor. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan senjata ilahi yang tiada taranya ini. Namun, langkah pertama adalah memecahkan barisan merah di depan mereka. Orang tua itu tidak melakukan hal itu. Dia juga tidak meminta orang-orang dari Deity Swat Manor untuk memecahkan susunannya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Itu karena dia tahu bahwa cahaya pedang dari sebelumnya pasti telah mengingatkan semua orang di Istana Pinus. Oleh karena itu, tidak lama lagi keluarga dan kekuatan kuat itu akan tiba. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang susunan di depan mereka. Memang benar, tak lama kemudian, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Kemudian, sekelompok petani mendarat dengan cepat. Aura senjata ilahi, benar-benar ada di sini. Suara gembira terdengar. Lalu, terdengar suara terkejut. Dewa Pedang Manor, jadi itu pedang senior yang terhormat. Orang-orang dari Deity Swat Manor berbalik dan menyadari bahwa orang-orang yang mendarat di belakang mereka berasal dari Istana Dewa Perang. Orang tua itu juga berbalik dan melihat ke belakang. Lalu, dia terkejut. Dia tidak menyangka Istana Dewa Perang akan memiliki dua yang terhormat tingkat ke-8. Kedua yang terhormat tingkat ke-8 secara alami adalah Yan Feng dan yang terhormat yang misterius. Sebelumnya, Istana Dewa Perang telah memperoleh beberapa daun perak dan buah finiks api. Tingkat budidaya banyak orang telah meningkat pesat. Di antara mereka, yang paling diuntungkan adalah Yan Feng dan yang mulia Duan Tian Xing yang misterius. Yan Feng adalah generasi muda yang berbakat. Dia sangat berbakat, jadi dia berhasil menembus kehormatan tingkat ke-8 di usia muda. Yang terhormat Duan Tian Xing yang misterius memiliki latar belakang yang lebih luar biasa. Dia adalah kakak senior Duan Tian Lang dan seorang tetua yang berkuasa di Istana Dewa Perang. Kali ini, kekuatannya meningkat pesat. Dibandingkan dengan Yan Feng, dia sekarang sedikit lebih kuat. Kemunculan Istana Ares mengingatkan Istana Dewa Pedang. Sekarang adalah waktu yang istimewa. Ada harta karun berupa senjata ilahi yang tiada tarannya di depan mereka. Niat pihak lain sudah jelas. Selain itu, dua yang mulia tingkat 8 membuat orang-orang di Vila Pedang Dewa merasakan gelombang tekanan. Awalnya, kekuatan Vila Pedang Dewa sedikit lebih lemah dibandingkan Istana Raja seperti Istana Ares. Namun, kedatangan pendekar pedang terhormat telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka percaya bahwa mereka dapat menekan keluarga raja. Ini karena, menurut informasi yang mereka peroleh, tidak ada yang mulia tingkat 8 yang masuk kali ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dua yang mulia tingkat 8 akan muncul di Istana Perang. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Sebelumnya, keuntungan yang mereka peroleh dengan mengandalkan senior swat soverein mungkin akan semakin dekat dengan mereka. Namun, lelaki tua berpakaian linen itu sangat tenang. Dia tidak mengambil hati kedua seniman bela diri alam supremasi surga ke-8 ini. Bagaimanapun, dia sudah tua. Jika dia bisa menghindari perkelahian, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun di hadapan Istana Ares yang berkuasa. Duan Tianxing, Yan Feng, dan yang lainnya berbeda dari orang-orang di Vila Pedang Dewa. Mereka bergegas maju segera setelah mereka tiba untuk mempelajari formasi susunan merah. Tak lama kemudian, seniman bela diri dari kekuatan lain juga datang satu demi satu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya berbicara. Semuanya, aku tahu semua orang cemas. Namun, jika kita tidak menghancurkan formasi susunan ini, aku khawatir tidak ada yang bisa masuk. Oleh karena itu, aku harap semua orang bisa bekerja sama. Pendekar Pedang Senior yang terhormat, Anda benar. Anda memiliki senioritas tertinggi di sini. Mengapa kami tidak menyerahkan masalah ini kepada Anda? Kata seorang tetua Mary Woods sambil tersenyum. Para tetua dari pasukan lain mengangguk setuju. Penduduk Istana Ares tidak menunjukkan dukungan yang jelas. Namun, mereka juga tidak menunjukkan keberatan. Orang tua berpakaian linen itu mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke depan dan memimpin semua orang untuk mempelajari formasi susunan. Selama proses ini, keluarga Sen dan Istana Ares sangat iri. Mereka hampir mulai berkelahi lagi. Untungnya, pendekar Pedang Terhormat ada di sana untuk menekan situasi. Kedua belah pihak berhenti berkelahi. Astaga! Di hutan, dua sosok muncul. Itu adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Keduanya secara alami bergegas ke gua di depan mereka. Namun, mereka tidak naik untuk mematahkan formasi susunan. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang dari jauh. Bukan karena mereka tidak mau naik. Namun, sebagian besar pasukan menaruh dendam terhadap mereka. Jika mereka naik sekarang, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lebih baik menunggu mereka memecahkan formasi susunan sebelum mereka melanjutkan. Melihat formasi susunan ini, aku khawatir mereka perlu waktu untuk memecahkannya. Naga merah melihat ke depan dan berkata, Tentu saja, jika Benhuang membantu, dia dapat mempersingkat waktu hingga setengahnya. Ini seharusnya adalah tewin blasing aray. Memang sulit untuk dipatahkan. Lin Suan melihat ke depan dan berkata perlahan. Lumayan, nak, kamu sudah meningkat. Kamu bisa melihat formasi susunan ini secara sekilas. Naga merah mengangguk terus-menerus. Lin Suan tersenyum. Akan sia-sia jika dia tidak mempelajari beberapa formasi susunan dari naga merah, seorang master susunan. Sekarang, level formasi aray-nya dapat dianggap sebagai grandmaster formasi aray. Selama itu bukan formasi aray kuno, dia bisa menghancurkan formasi aray biasa. Saat mereka berbicara, Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Zhao Sui juga terlihat bingung. Kemudian, keduanya dengan cepat menarik kembali auranya. Zhao Sui bahkan mengaktifkan mata langit virtualnya untuk membentuk pusaran emas yang menyelimuti keduanya. Tentu saja mereka melakukan ini karena suatu alasan. Sebab, tepat di barat laut mereka, dua sosok tiba-tiba muncul dengan cepat. Kedua sosok itu seperti hantu. Mereka bergerak sangat cepat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan aura mereka hampir tidak terdeteksi. Begitu mereka mendarat, mereka menatap setiap gerakan di depan mereka. Namun, mereka tidak menyadari ada dua orang yang bersembunyi tidak jauh dari mereka. Ketika Lin Suan dan Zhao Sui melihat kedua sosok itu, mereka terkejut. Istana Burung Ilahi, Yang Mulia Surga Kedelapan Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak terkejut bahwa orang-orang dari teknik burung ilahi muncul di sini, tetapi aura pihak lain mengejutkannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki dua yang mulia surga kedelapan. Ini terlalu tidak terduga. Apakah pihak lain juga mendapatkan daun perak dan buah phoenix api? Lin Suan bingung. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kekuatan istana Burung Ilahi, mereka seharusnya tidak mampu mengalahkan iblis pohon. Terlebih lagi, meski aura pihak lain kuat, itu sangat aneh. Bahkan ada aura yang dia kenal. Ini adalah aura Burung Neter Surgawi. Naga Merah tampak serius. 1202. Burung Neter Surgawi. Lin Suan tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh pihak lain sangat mirip dengan aura api hitam yang dia kumpulkan dalam perjalanan ke sini. Pada awalnya, dia tidak memikirkannya, tapi setelah Naga Merah mengingatkannya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pihak lain memiliki aura api hitam yang begitu kuat? Ini tidak normal. Lin Suan bingung. Kita harus tahu bahwa meskipun pihak lain memiliki tanda api hitam di tubuhnya, jejak api hitam itu tidak mungkin memiliki aura seperti itu. Sepertinya Heavenly Neter Bird ada di balik ini. Naga Merah berkata, dengan metode orang itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengangkat dua orang ke surga ke-8 alam supremasi dalam waktu singkat. Mendengar ini, Lin Suan tersentak. Seperti yang diharapkan dari Burung Neter Surgawi. Sungguh menakutkan, ia bisa menciptakan dua supremasi surga ke-8 hanya dengan mengangkat tangannya. Metode ini benar-benar menantang surga. Namun, hal ini juga membuatnya sangat bingung. Dia menduga Burung Neter Surgawi telah mengirimkan dua supremasi surga ke-8 untuk merebut senjata tak tertandingi di dalam gua. Pihak lain adalah binatang iblis dan tidak menggunakan senjatanya. Seharusnya senjata itu merupakan ancaman baginya. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan berbinar. Jika dia bisa mendapatkan senjata tiada tarannya, itu mungkin akan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia harus mendapatkan senjata tiada tarannya di dalam. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Dua hari kemudian, formasi merah menyala di depan mereka akhirnya meredup dan menghilang. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekstasi saat mereka dengan cepat berlari masuk. Namun, beberapa teriakan terdengar dari depan. Banyak dari mereka dengan cepat mundur, wajah mereka penuh kesakitan. Beberapa di antaranya terbakar dan terbakar hebat. Beberapa pembangkit tenaga listrik mengambil tindakan untuk memadamkan api. Kemudian, mereka memandang ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Sebelumnya karena formasi merah, meski merasakan aura panas, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, formasi susunan merah telah hilang, dan aura panas dari tulang benar-benar terlihat di depan mereka. Energi tersebut menyebabkan ekspresi mereka berubah. Itu terlalu menakutkan, seolah-olah lautan api yang tak ada habisnya akan membakar mereka. Beberapa seniman bela diri yang berteriak sebelumnya terbakar oleh gelombang panas ini. Namun, meski ada bahaya di depan, tidak ada yang mundur. Sebaliknya, mereka segera melakukan persiapan. Bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, orang-orang ini akan tetap masuk tanpa ragu-ragu, apalagi gelombang panas. Benar saja, rombongan sudah bersiap dan berangkat. Orang tua berpakaian preman memimpin dan cahaya pedang yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia menyerang ke depan seperti seberkas cahaya pedang. Kemanapun ia lewat, gelombang udara merah menyala tanpa ampun terkoyak dan ditampar ke kedua sisi. Di belakangnya ada Yan Feng dan Duan Tian Xing, dua yang mulia tingkat delapan. Aura mereka sangat kuat. Mereka seperti binatang buas, mengusir semua gelombang panas. Di belakang mereka berdua adalah para tetua dari kekuatan utama. Orang-orang ini juga menggunakan segala cara mereka dan dengan cepat bergegas maju. Sudah waktunya, ayo pergi. Di hutan, tetua ketujuh dan Zhu Chen pindah. Mereka seperti hantu dan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang dari posisi semula. Setelah mereka berdua pergi, Lin Xuan dan Zhao Sui juga mengungkapkan diri mereka. Ayo pergi juga, mari kita lihat senjata suci macam apa yang ada di dalamnya. Lin Xuan melihat ke depan, matanya bersinar. Dia menginjak kakinya dan melesat ke depan seperti anak panah. Ketika dia berada di dekat pintu masuk gua, armor teratai merah di tubuhnya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Di baju besi itu, bunga teratai merah cerah bermekaran, mengusir semua gelombang panas yang menyertainya. Zhao Sui mengikuti dari belakang. Usaran emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menyerap panas di sekitarnya. Keduanya sangat cepat. Segera, mereka memasuki gua. Ada dunia lain di dalam gua. Itu lebih besar dari yang diperkirakan. Tanah merah itu pecah berkeping-keping. Kadang-kadang, api keluar dari celah-celah ini. Nyala api ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka bahkan dapat dengan mudah merobek perisai pelindung yang mulia. Tidak ada yang meragukan hal ini. Tidak hanya tanahnya yang berwarna merah menyala, tetapi seluruh dinding gunung juga berwarna merah menyala. Itu seperti tungku langit dan bumi, memancarkan aura yang membakar. Saat mereka berjalan maju, rantai besi hitam muncul di dinding merah tua. Masing-masing setebal ember. Rantai besi ini terjalin satu sama lain seolah-olah sedang mengikat sesuatu. Semua orang melihat ke depan dan menghirup udara dingin. Ini karena ada tungku yang sangat besar di depan mereka. Itu diikat oleh rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya dan digantung di udara. Tungku itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah benda kuno. Apalagi posisinya sangat aneh. Mulut tungku menghadap ke bawah. Lava merah tak berujung mengalir dari mulut tungku seperti air terjun yang membara. Alam misteri langit terpencil ini telah ada setidaknya selama beberapa ribu tahun. Gua ini pasti sudah ada sejak dulu. Setelah beberapa ribu tahun, lahar yang membara belum juga mengering. Itu sangat aneh. Lin Suan juga sangat terkejut. Namun, dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia menemukan ada tanda misterius di tungku besar, yang memancarkan kekuatan aneh. Mungkin alasan mengapa air terjun yang berapi-api itu bisa bertahan selama ribuan tahun terkait dengan pola misterius pada tungku tersebut. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Dia mengalihkan pandangannya dari tungku besar dan melihat ke tanah di depannya. Lalu, tubuh Lin Suan bergetar. Cahaya tak berujung keluar dari matanya. Ada ruang kosong di depannya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya tertancap di tanah. Sekilas, benda-benda itu padat seperti loh batu. Setidaknya ada seribu orang. Pedang panjang ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Beberapa di antaranya seterang matahari, memancarkan cahaya terik dari seluruh penjuru. Ada juga yang berkarat, seperti pedang besi berkarat yang ditancapkan begitu saja ke tanah. Melihat adegan ini, tidak hanya Lin Suan yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada lebih dari seribu pedang di sini. Itu benar. Ini seharusnya menjadi tempat untuk menyempurnakan senjata. Terlebih lagi, pemilik tempat ini harusnya adalah seorang ahli pedang. Kalau tidak, mengapa semua orangnya berasal dari pedang panjang? Kami kaya. Kami benar-benar kaya kali ini. Ini semua adalah artefak kuno. Kekuatannya pasti di luar imajinasi. Sekelompok orang berlari ke depan dengan gila-gilaan. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Dia merasa situasinya terlalu aneh. Terlebih lagi, target utamanya adalah senjata ilahi yang tak tertandingi. Lin Suan tidak hanya tidak bergerak, tetapi lelaki tua berpakaian preman juga tidak bergerak. Namun, mata lelaki tua itu bagaikan kilat. Dia dengan cepat memindai seluruh ruangan seolah-olah dia sedang mencari senjata ilahi yang tak tertandingi. Pada saat ini, banyak prajurit yang berlari sebelumnya mencabut pedang mereka dari tanah. Beberapa dari mereka berhasil merebut pedang yang mempesona itu, dan mereka segera menengadah ke langit dan tertawa liar. Hahaha, senjata ilahi yang tak tertandingi. Aku mendapatkan senjata ilahi yang tak tertandingi. Mendengar ini, seorang murid dari Dewa Pedang Vila mendengus dan segera mengambil tindakan. 1203. Pedang Ki yang seperti bulan sabit menebas dari langit. Prajurit yang memegang pedang gemerlap itu juga mendengus dingin dan dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya. Pedang panjang itu mekar seperti matahari, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Namun, ketika bertabrakan dengan pedang bulan sabit Ki, ia mengeluarkan suara retak dan pecah menjadi dua. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Saya memperoleh senjata ilahi yang tiada taranya. Bagaimana bisa dipatahkan? Prajurit itu memegang pedang patah itu dengan ekspresi kecewa. Namun, seorang tetua dari Vila Pedang Dewa mendengus dingin, betapa bodohnya. Entah itu senjata dewa atau bukan, itu tidak hanya ditentukan oleh cahayanya. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan senjata ilahi yang tiada taranya? Vila Pedang Dewa bisa dikatakan sebagai sekte paling menonjol di benua Tianwu dalam hal teknik pedang. Oleh karena itu, kata-kata tetua itu membuat semua orang merenung. Tampaknya cahaya yang menyilaukan itu belum tentu merupakan senjata ilahi. Sebaliknya, mungkin saja pedang berkarat itu adalah pedang harta karun yang tiada taranya. Pada suatu waktu, banyak pejuang yang secara khusus memilih pedang panjang yang terlihat seperti besi tua. Berdengung. Seorang prajurit mengeluarkan pedang besi berkarat dan mengayunkannya ke udara. Dalam keadaan normal, para prajurit ini bahkan tidak akan melihatnya karena pedangnya terlalu biasa. Namun kini, berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka secara khusus memilih pedang besi jenis ini. Namun, yang membuat semua orang kecewa, pedang berkarat itu langsung berubah menjadi pecahan di udara dan tersebar ke seluruh tanah. Melihat ini, bahkan orang-orang dari deity Swartvilla mengerutkan kening. Tampaknya pedang berharga di sini tidak dapat dibedakan berdasarkan penampilannya. Itu tidak berarti pedang yang berkilau itu buruk, dan pedang yang berkarat itu tidak bagus. Dengan kata lain, pedang apapun bisa menjadi senjata ilahi yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, para prajurit berencana memulai pencarian karpet. Jika satu kali saja tidak cukup, mereka akan mencari dua kali. Dia tidak percaya bahwa ketika mereka mencabut semua pedangnya, mereka tetap tidak dapat menemukan senjata suci yang tiada taranya. Namun, di saat berikutnya, banyak prajurit di depan mereka berteriak ketakutan. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang hanya bisa mengeluarkan satu pedang. Begitu para prajurit yang telah mencabut pedang ingin mencabut pedang lain, mereka akan ditolak oleh kekuatan aneh. Sial, aku tidak percaya. Kenapa aku tidak bisa mengambil yang kedua? Beberapa seniman bela diri menolak untuk mempercayainya. Mereka mengerahkan kekuatan mereka dan mencoba mencabut pedang kedua. Namun, semburan pedang ki keluar dari pedang dan membelah prajurit itu menjadi dua. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Lalu, mereka menghirup udara dingin. Mereka kaget, terlalu kaget. Mereka tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi pada pedangnya. Meskipun orang yang baru saja meninggal hanyalah yang mulia surga ke-6, pemandangan ini masih mengejutkan semua orang. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa ini adalah gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuno. Siapa yang tahu hal mengerikan apa yang ada di dalam? Jadi untuk sementara waktu, semua orang menjadi sangat berhati-hati karena mereka sangat takut akan memicu beberapa formasi tabu dan menyebabkan bahaya yang tidak perlu. Sebaliknya, orang-orang itulah yang dengan tergesa-gesa mengeluarkan pedang berharga mereka yang dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya, mereka tidak mengira setiap orang hanya bisa memilih satu kali, sehingga tidak peduli kapan menentukan pilihannya. Namun kini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilih yang kedua kalinya. Sepertinya semua orang hanya bisa memilih satu kali. Jika kita mengikuti aturan, seharusnya tidak ada bahaya. Orang-orang dari Deity Swatvilla mengamati sebentar dan menemukan prinsip di baliknya. Baiklah, kalian semua bisa pergi dan memilih pedang berharga kalian sendiri, kata lelaki tua berpakaian preman itu perlahan. Mendengar ini, para murid Dewa Pedang Vila sangat gembira. Mereka dengan cepat berjalan maju dan dengan hati-hati memilih pedang mereka. Mereka semua adalah pendekar pedang, jadi pengejaran mereka terhadap pedang berharga jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lainnya. Mereka tidak bertindak gegabu sebelumnya, jadi mereka menghindari kejadian itu sekarang. Sekarang, mereka akhirnya bisa memilih dengan benar. Namun, ketika Xiaofan dari Vila Pedang Dewa berjalan ke depan, sesuatu terjadi. Karena sebelum dia bisa menentukan pilihannya, pedang panjang di tanah mulai bergetar. Kemudian, ia meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, pedang panjang itu terangkat dari tanah dan terbang menuju Xiaofan. Jantung Xiaofan berdetak kencang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraih pedang panjang itu. Kemudian, pedang panjang itu mengeluarkan teriakan pedang yang nyaring sopan. Seolah-olah sangat bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ini karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, para tetua dari deity Swat Vila sangat bersemangat. Pedang berharga memilih tuannya. Inilah pedang berharga yang memilih tuannya. Rumor mengatakan bahwa beberapa pedang berharga bermutu tinggi memiliki spiritualitas. Mereka dapat memilih tuannya sendiri. Saya selalu mengira itu adalah legenda. Saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Xiao Fan, lihat pedang berharga itu. Mendengar kata-kata tetua itu, Xiao Fan juga bersemangat. Kemudian, dia menuangkan energi spiritual ke dalam pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, pedang ki mengeluarkan teriakan nyaring. Cahaya pedang berwarna merah menyala menyapu seluruh kehampaan. Kemanapun ia lewat, sepertinya api yang berkobar sedang berkobar. Akhirnya, lampu merah di langit menghilang dan pedang panjang itu menampakkan wujud aslinya. Itu adalah pedang panjang berwarna merah menyala. Ada pola di atasnya yang tampak seperti jejak Buddha. Itu memancarkan aura yang menyengat. Di gagang pedang, ada dua kata kuno, api jauh. Pedang api jauh, harta karun peringkat setengah bumi. Terlebih lagi, itu adalah harta karun yang ditempa oleh seorang ahli kuno. Kekuatannya tidak terbayangkan. Setelah mengetahui hal ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi iri. Itu adalah harta karun peringkat setengah bumi. Itu sangat berharga, hanya murid jenius dari keluarga raja atau beberapa tetua yang bisa memilikinya. Seniman bela diri biasa tidak dapat memilikinya sama sekali. Selain itu, pedang api jauh bukanlah harta karun peringkat setengah bumi biasa. Itu adalah harta karun yang ditempa oleh seorang ahli kuno. Kekuatannya lebih kuat dari harta karun peringkat bumi biasa. Sial, kenapa aku tidak seberuntung itu? Tidak heran dia disebut pedang junior terhormat. Dia memang kuat. Kelompok itu merasa iri. Di sisi lain, para tetua dari dewa pedang Vila tertawa terbahak-bahak. Bahkan pedang yang terhormat mengangguk sedikit. Untung saja pedang berharga itu memilih tuannya. Di sampingnya, Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka pedang berharga itu memiliki spiritualitas seperti itu. Ia bahkan bisa memilih tuannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia naik. Apakah dia akan menarik pedang ilahi yang tiada taranya? Dia sangat penasaran tapi tidak bertindak gegabuh. Pertama, dia ingin mengamati lebih jauh. Kedua, yang mulia pedang dan beberapa yang terhormat tingkat ke-8 belum bergerak. Dia tidak terburu-buru. Lin Xuan tidak terburu-buru, tapi itu tidak berarti yang lain tidak. Terutama para pemuda jenius dari berbagai kekuatan. Mereka semua turun dan siap unjuk kebolehan. Berdengung Tuan muda ke-13 dari keluarga Sen jatuh dan menimbulkan keributan. Pedang berharga lainnya memilih tuannya. Dia memperoleh pedang emas yang berharga. Meskipun itu juga merupakan pedang harta karun peringkat setengah bumi, dalam hal kekuatan, pedang itu lebih lemah daripada pedang api jauh. 1204 Faktanya, ini normal karena dia bukanlah seorang pendekar pedang murni. Sebagai murid dari vila pedang dewa, pencapaian Xiaofan dalam jalan pedang jauh melampaui seniman bela diri lainnya. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan pedang harta karun seperti pedang api yang berangkat. Adapun beberapa murid jenius dari Istana Raja, meskipun mereka juga dapat menimbulkan keributan, mereka tidak mendapatkan pedang dewa yang tiada taranya. Murid-murid biasa itu tidak dapat memicu pedang berharga untuk memilih tuan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Banyak orang bergerak dan memperoleh sejumlah harta. Pada saat itu, Yan Feng mulai bergerak. Tindakan Yan Feng menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, dia adalah yang terhormat surga kedelapan. Semua orang ingin tahu jenis senjata ilahi apa yang akan diperoleh oleh seorang ahli tingkat ini. Untuk sesaat, mata semua orang menatap ke depan dengan penuh harap. Wajah Yan Feng penuh arogansi saat dia berjalan maju dengan langkah megah. Kemudian, dia berdiri di tengah lapangan dengan tangan di belakang punggung. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Jelas, Yan Feng tidak berencana untuk hati-hati memilih pedang yang berharga itu. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Sepertinya dia ingin pedang berharga itu memilih tuannya secara otomatis. Memang benar, di saat berikutnya, suara dentang pedang terdengar. Namun, masa terkejut. Mereka menyadari bahwa tidak hanya ada satu pedang harta karun yang berdentang. Dua pedang berharga meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka seperti matahari cemerlang yang bersinar ke segala arah. Kemudian, dua pedang berharga itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju Yan Feng. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Bahkan Xiao Fan sangat terkejut. Dia tidak mengira Yan Feng begitu kuat sehingga dia bisa membuat dua pedang berharga mengenalinya sebagai tuan mereka. Apakah ini kekuatan dari Yang Mulia Surga Kedelapan? Dia terlalu kuat. Saat Yan Feng melihat ini, sudut mulutnya melengkung. Dia mengungkapkan senyum percaya diri. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil salah satu pedang berharga itu. Saat dia meraihnya, cahaya pedang lainnya dengan cepat meredup dan kembali ke tanah. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, Yan Feng tidak mendapatkan kedua pedang berharga itu. Di sisi lain, orang-orang dari Villa Dewa Pedang mengerutkan kening. Mereka tahu untung ruginya. Seniman bela diri biasa akan memilih pedang harta karun dari ribuan pedang panjang. Kemungkinan besar mereka akan memilih pedang sampah. Namun, Yan Feng harus memilih di antara dua pedang berharga. Tidak peduli yang mana yang dia pilih, itu pasti pedang harta karun. Itu bukan pedang biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator alam mulia tingkat delapan, untuk benar-benar menerima perlakuan seperti itu. Melihat Yan Feng berhasil, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Tuan muda ke-9 dan tuan muda ke-13 dari keluarga Sen tampak tidak baik. Ini karena mereka menyadari bahwa pedang di tangan Yan Feng memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pedang di tangan mereka. Bahkan melampaui pedang api Li di tangan Xiao Fan. Di kejauhan, Lin Xuan juga sedikit mengangguk. Tampaknya bahkan jika seseorang bukan seorang pendekar pedang, ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, pedang berharga ini akan secara otomatis memilih tuannya. Sama seperti Yan Feng sekarang. Tingkat pedang berharga di tangan lawannya telah melampaui pedang api jauh. Bahkan di antara harta karun setengah bumi, itu masih sangat bagus. Namun, dibandingkan dengan Lonestar Swat miliknya, pedang itu masih sedikit lebih rendah. Itu karena pedang Lonestar miliknya berisi jejak pecahan artefak tingkat bumi. Selama itu terkait dengan harta karun tingkat bumi, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Bahkan jika itu hanya sebuah pecahan, itu masih jauh melampaui harta karun setengah bumi dengan harga yang sama. Oleh karena itu, target Lin Xuan bukanlah artefak setengah bumi biasa di depannya, tetapi senjata ilahi sejati yang tiada taranya. Setelah Yan Feng berhasil, orang-orang dari Istana Dewa Perang bersorak. Namun, Duan Tian Xing tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dewa Pedang Manor. Tepatnya, dia sedang menatap lelaki tua berpakaian preman itu. Sepertinya dia sedang menunggu lelaki tua itu bergerak. Faktanya, bukan hanya dia. Semua orang di sekitar sedang menunggu karena lelaki tua berpakaian preman itu adalah eksistensi yang legendaris. Dia adalah pedang terhormat suatu generasi. Orang-orang ini ingin mengetahui fenomena apa yang akan terjadi jika pedang terhormat bergerak. Akankah mereka dapat menemukan senjata ilahi yang tiada taranya? Merasakan tatapan semua orang, wajah lelaki tua berpakaian preman itu menjadi tenang. Lalu, dia dengan tenang berjalan ke depan. Dia bergerak. Dia benar-benar bergerak. Semua orang sangat gembira karena mereka akhirnya bisa menyaksikan kekuatan pedang terhormat yang legendaris. Melihat pedang yang terhormat bergerak, Yan Feng dan Duan Tian Xing juga menahan nafas. Terutama Duan Tian Xing, yang matanya menyala-nyala. Bukan hanya dia, tetua ketujuh dan Zhu Chen dari Istana Burung Ilahi juga sangat gugup. Mereka percaya bahwa selama pedang yang terhormat bergerak, dia pasti mampu menarik senjata suci yang tiada taranya. Kalau begitu, sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika pedang terhormat tidak dapat menemukan senjata suci yang tiada taranya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan senjata ilahi yang tiada taranya dan mereka akan dapat menyelesaikan misi burung netersurgawi tanpa harus bergerak. Di sampingnya, Lin Suan juga menyipitkan matanya. Jika ada seseorang yang menjadi ancaman terbesar baginya di sini, tentu saja orang itu adalah lelaki tua berpakaian preman. Lagipula, lelaki tua itu dulunya adalah pedang terhormat yang terkenal. Meskipun vitalitasnya telah layu, dia masih bukan seseorang yang bisa dilawan oleh yang mulia surga ke-8. Terlebih lagi, lelaki tua itu adalah seorang ahli dalam jalan pedang. Pencapaiannya dalam ilmu pedang sangatlah luar biasa. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan senjata ilahi yang tiada taranya. Memikirkan hal ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Jika situasinya berubah, dia harus mengambil tindakan. Haha, yang mulia pedang, kamu tidak keberatan jika aku mencari bersamamu, kan? Pada saat ini, Duan Tianxing dari Istana Dewa Perang tiba-tiba berbicara. Kemudian, tubuhnya yang seperti dewa dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke depan. Dalam sekejap, dia sampai di tempat pedang itu disembunyikan. Pada saat ini, suara pedang yang terhormat perlahan terdengar. Mau mu? Jelas, dia tidak mengambil hati Duan Tianxing. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Kemudian, Duan Tianxing melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meletus. Seperti badai, itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kekuatan Yan Feng. Setelah kedatangannya, pedang panjang di depannya juga mulai bersenandung tanpa henti. Faktanya, banyak dari pedang panjang itu bahkan meledak dengan cahaya yang cemerlang. Lima pedang, total lima pedang ditembakkan ke langit dan dengan cepat terbang menuju Duan Tianxing. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru, mata mereka dipenuhi keheranan. Kita harus tahu bahwa Yan Feng hanya mampu menarik dua pedang sebelumnya. Itu sudah membuat iri. Tapi sekarang, Duan Tianxing sebenarnya telah menarik lima pedang secara langsung. Ini sungguh mengejutkan. Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Memang benar, Duan Tianxing jauh lebih kuat dari Yan Feng. Masuk akal baginya untuk bisa menarik lima pedang. Duan Tianxing berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Dia membiarkan kelima pedang itu berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan menari di sekelilingnya. Tatapannya seperti pedang tajam saat dia melihat ke belakang. Ada sosok tua di sana, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Orang tua berpakaian linen tidak bereaksi apapun terhadap kemampuan Duan Tianxing menarik lima pedang. Wajah lamanya tetap tenang. Kemudian, dia perlahan sampai di tempat pedang itu disembunyikan. Saat dia menginjak tanah, pedang di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lusinan pedang panjang melesat ke langit seperti kilat dan langsung sampai di samping lelaki tua itu. 1205. Jumlah itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Duan Tianxing. Sepuluh pedang itu berubah menjadi pelangi panjang dan menari mengelilingi lelaki tua itu, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Adegan ini menyebabkan semua orang membelalak karena terkejut. Bahkan pupil mata Duan Tianxing mengerut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Tindakannya sebelumnya tentu saja provokatif. Menurutnya, meskipun yang mulia pedang terkenal, dia sudah menolak dan tidak bisa lagi menunjukkan kekuatan yang dimilikinya di masa lalu. Itu sebabnya dia ingin memprovokasi dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang mulia pedang akan tetap kuat meskipun kidarahnya telah layu. Hanya dengan satu langkah, dia menarik 10 pedang untuk mengelilinginya. Jumlah pedangnya dua kali lebih banyak dari dia. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik 1 pedang, tetapi yang mulia pedang telah menarik 10 pedang hanya dengan berjalan santai. Kesenjangan di antara mereka bisa dikatakan sangat besar. 10 pedang mengelilingi yang mulia pedang seperti cahaya yang mengalir. Yang mulia pedang hanya memandang mereka dengan santai, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan agung melonjak, mendorong 10 pedang itu menjauh. Berdengung, berdengung, berdengung. 10 pedang itu terbang dan kembali ke tanah. Apa? Dia mendorong mereka menjauh. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Itu adalah 10 pedang. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pasti akan memilih dengan hati-hati. Namun, yang mulia pedang dengan santai mendorong mereka menjauh dan tidak memilih satupun. Harus dikatakan bahwa dia terlalu berani. Di dunia ini, hanya yang mulia pedang yang bisa melakukan itu. Di sampingnya, wajah Duan Tianxing menjadi gelap. Dia awalnya ingin memprovokasi yang mulia pedang, tetapi dia tidak berharap yang mulia pedang akan menekannya dalam hal jumlah. Namun, tindakan yang mulia pedang secara langsung memprovokasi dia. 10 pedang itu saling melirik dan didorong menjauh. Ini membuatnya sangat terkejut dan marah pada saat bersamaan. Kemudian, dia mendengus dingin dan menyingkirkan kelima pedang di sampingnya. Melihat aksi tersebut, warga sekitar pun ikut berseru. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kekuatan dan pencapaian Duan Tianxing dalam dao pedang, keinginan untuk bersaing dengan yang mulia pedang tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu. Yang mulia pedang bahkan lebih tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Duan Tianxing. Sekali lagi, dia berjalan melewati pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan terbang ke arahnya seperti pelangi. Kali ini, jumlahnya lebih banyak lagi. Ada 20 orang. Namun, Yang mulia pedang hanya melihatnya sekilas sebelum menggelengkan kepalanya dan mendorongnya lagi. Selanjutnya, 30 pedang melayang ke langit sebelum disingkirkan lagi. Duan Tianxing awalnya ingin bersaing dengan Sword Sovereign, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia langsung tercengang. Metode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan. Di depan mereka, saat aura penguasa pedang semakin kuat, jumlah pedang berharga di langit juga meningkat. Tiba-tiba, sebuah pedang memancarkan cahaya yang mengejutkan. Cahaya itu sangat istimewa. Itu menekan cahaya pedang lainnya dan bahkan memancarkan aura yang sangat tajam. Melihat cahaya pedang ini, semua orang memandang dengan penuh perhatian. Mereka sangat bersemangat. Mungkinkah senjata ilahi yang tiada tarannya telah muncul? Sepertinya sangat mungkin. Seperti yang diharapkan dari pedang yang terhormat. Aku khawatir hanya dia yang memiliki sarana untuk membuat senjata ilahi yang tak tertandingi muncul. Semua orang terkejut. Di sisi lain, orang-orang dari Vila Dewa Pedang sangat gembira. Wajah Duan Tianxing muram. Dia melihat ke depan dan meraung, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatannya menyapu cahaya pedang yang mengejutkan itu, mencoba merebutnya dari penguasa pedang. Namun, ketika kekuatannya tersapu ke dalam cahaya pedang, seolah-olah itu telah jatuh ke laut. Tidak ada angin sama sekali. Berengsek. Duan Tianxing sangat marah. Dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Suat Soverein. Namun, dia tidak mau membiarkan senjata suci itu jatuh ke tangan Vila Pedang Dewa, jadi dia hanya bisa memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Suat Soverein tidak menghentikan Duan Tianxing karena pihak lain tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan auranya untuk menarik pedang. Ini tidak melanggar aturan apapun. Oleh karena itu, penguasa pedang tidak dapat mengganggunya karena dia yakin tidak ada seorangpun di sini yang menandinginya dalam hal prinsip pedang. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menganggapnya serius. Di depan mereka, cahaya pedang menjadi semakin terang seolah-olah akan menembus langit. Mata penguasa pedang juga sangat bersinar seolah dia ingin melihat apakah pedang itu adalah senjata suci yang tiada taranya. Di kejauhan, Lin Suan melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Meskipun dia tidak yakin apakah cahaya pedang itu berasal dari senjata suci yang tiada taranya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat berikutnya, Lin Suan mulai bergerak. Sosoknya seperti hantu saat dia melewati kerumunan dan tiba di tempat di mana pedang itu disembunyikan dalam sekejap. Ketika dia melangkah ke tanah, dia segera mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Raungan naga yang dalam terdengar dari dalam tubuhnya. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul. Di tanah di depannya, ribuan pedang bergetar seolah-olah akan terbang ke langit. Sinar cahaya pedang yang menyilaukan meledak dan menyatu menjadi satu, menerangi seluruh langit. Dentang, dentang. Ribuan pedang terbang dan melayang di langit, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, pedang ini berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan terbang menuju Lin Suan. Untuk sesaat, Lin Suan seperti pedang abadi, menarik ribuan pedang untuk berputar di sekelilingnya. Apa, ribuan pedang, bagaimana ini mungkin? Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Sial, siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang tercengang. Mereka melihat pemandangan di depan mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ada lebih dari seribu pedang di depan mereka. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka telah melonjak ke langit dan berputar di sekitar Lin Suan. Hanya ada beberapa pedang yang tersisa di tanah. Dapat dikatakan bahwa penampilan Lin Suan telah menarik hampir semua pedang. Ini terlalu mengejutkan. Orang harus tahu bahwa bahkan pedang terhormat pun tidak akan mampu menciptakan keributan seperti itu. Bahkan Zhao Sui, Murong King Cheng, dan yang lainnya membelalak tak percaya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Orang-orang dari Vila Pedang Dewa berseru. Di sisi lain, orang-orang dari Ares Works dan keluarga Sen terlihat sangat murung, terutama Yan Feng dan Duan Tian Xing. Sial, bagaimana orang ini bisa menarik ribuan pedang? Yan Feng mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Sebelumnya, dia kalah dari Lin Suan dan sangat tidak mau menerimanya. Kali ini, dia mendapat terobosan dalam kultifasinya dan berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan Lin Suan. Namun, dia telah kalah dari Lin Suan bahkan sebelum mereka bertarung. Orang harus tahu bahwa dia hanya menarik dua pedang sebelumnya. Sekarang, Lin Suan telah menarik ribuan pedang. Kesenjangan di antara mereka seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Tidak mungkin untuk menyeberang. Bahkan yang mulia pedang tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Lin Suan dengan keheranan di matanya. Sejujurnya, meski dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu membuat keributan seperti itu. 1206. Pedang panjang di sini sangat ajaib. Itu tidak berarti seseorang bisa menarik banyak pedang hanya karena kekuatannya. Itu tergantung pada nasib dan pencapaian dalam pedang dao. Dapat dikatakan bahwa itu sangat misterius. Bahkan jika seorang raja datang, dia tidak akan mampu menarik hampir semua pedang itu. Karena ini tidak mungkin. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang mulia pedang menatap Lin Suan dengan hati-hati, wajahnya penuh keraguan. Dia telah mendengar tentang beberapa murid jenius dari Istana Raja, tetapi Lin Suan di depannya benar-benar berbeda dari informasi yang dia tahu. Dengan kata lain, dia bukan dari Istana Raja. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Selain keluarga raja, mungkinkah ada murid kekuatan lain yang begitu mengejutkan? Tidak, bahkan keluarga raja tidak dapat menemukan orang seperti itu. Harta karun yang unik, anak ini pasti memiliki harta karun yang unik di tangannya untuk dapat menimbulkan fenomena seperti itu. Mata pedang yang mulia berkedip saat dia menatap Lin Suan. Dia tidak bisa menahannya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang pemuda dengan alam supremasi tingkat ketujuh dapat menyebabkan fenomena seperti itu. Mungkin satu-satunya penjelasan adalah dia memiliki harta karun. Faktanya, dia hampir benar. Namun, itu bukanlah harta karun, melainkan jiwa pedang. Alasan dari adegan yang begitu mengejutkan adalah jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan. Jiwa pedang naga hebat adalah teknik suci yang menyerang di dunia. Itu sangat kuat, dan auranya secara alami dapat menarik pedang yang tak terhitung jumlahnya ke sini. Oleh karena itu, meskipun budidaya Lin Suan hanya berada di alam supremasi tingkat ketujuh, keributan yang ditimbulkannya bahkan lebih mengerikan daripada yang mulia pedang. Melihat ribuan pedang panjang di sekitarnya, mata Lin Suan berkedip. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekan kekosongan tersebut. Tiba-tiba, kekuatan agung melonjak dan mendorong ribuan pedang menjauh. Kemudian, pedang panjang itu jatuh kembali ke tanah seperti hujan pedang. Bang, 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 bang. kekosongan bergemuruh dan tanah bergetar. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya terus berdentang. Apa, dia mengusir mereka semua, dia tidak mengambil satupun dari mereka. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan melakukan itu. Ini benar-benar sebuah langkah yang berani. Ada lebih dari seribu pedang, dan pastinya ada harta karun yang kuat di antara mereka. Namun, Lin Suan tidak memilih satupun dari mereka dan langsung menyingkirkannya. Keberanian ini bahkan lebih kuat dari yang mulia pedang. Wajah Duan Tian Xing menjadi gelap saat melihat ini. Sial, target anak nakal ini juga merupakan senjata dewa yang tiada taraf. Hentikan dia, jangan biarkan dia muncul. Bocah, ngenyahlah. Begitu Duan Tian Xing pergi, Duan Tian Lang dari Istana Dewa Perang menyeringai jahat dan bergegas menuju Lin Suan. Kultifasinya saat ini telah mencapai puncak surga ketujuh dari alam yang mulia. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat berikutnya, tinju yang menakutkan menghantam kepala Lin Suan. Matilah, bocah. Serigala iblis terbang keluar dari tinjunya. Kekosongan itu bergetar dan terkoyak tanpa ampun. Serigala iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menerkam ke arah Lin Suan. Dia menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal. Sepertinya Duan Tian Lang ingin membunuhnya. Itu pasti. Duan Tian Lang menderita kekalahan di tangan Lin Suan sebelumnya. Sekarang kekuatannya meningkat pesat, dia tentu ingin membalas dendam. Lin Suan mungkin dalam bahaya. Iya, dia bisa menciptakan fenomena seperti itu sebelumnya. Seharusnya itu bukan karena kekuatannya sendiri. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahan pukulan ini. Semua orang berdiskusi dengan panas. Banyak dari mereka yang tampak khawatir. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan mendengus dingin dan kemudian menamparnya. Energi spiritual bergulir dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mereka berubah menjadi tangan besar yang menyala-nyala dan menamparkan ke depan. Ledakan. Dengan satu tamparan, Demon Wolf Fist menghilang. Tak hanya itu, Duan Tian Lang juga diterbangkan. Dia memuntahkan setegup darah dan menabrak dinding di belakangnya. Apa? Dia dikirim terbang. Semua orang membelalak tak percaya. Itu adalah puncak yang mulia surga ketujuh. Kekuatan Lin Suan agak terlalu menakutkan untuk bisa mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Bagaimana ini mungkin? Sial, bagaimana dia melakukannya? Orang-orang dari Istana Dewa Perang merasa ngeri. Wajah Yan Feng menjadi gelap. Matanya seperti kilat saat dia menatap Lin Suan. Lalu, dia mencibir dengan dingin. Yang mulia surga ketujuh. Jadi, Anda telah menerobos. Tidak heran Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jadi bagaimana jika kamu sudah menerobos? Anda hanya bisa berbaring di depan saya. Suara Yan Feng dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya memancarkan energi spiritual yang kuat. Aura Yang Mulia Surga Kedelapan. Ya Tuhan, apakah Yan Feng akan menyerang? Itu mungkin. Menurut rumor yang beredar, Yan Feng pernah dikalahkan oleh Lin Suan. Dia mungkin ingin membalas dendam sekarang. Apa? Yan Feng pernah dikalahkan sebelumnya? Apa Anda sedang bercanda? Dia adalah seniman bela diri jenius dari Istana Dewa Perang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Lin Suan terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa mengalahkan seniman bela diri jenius seperti Yan Feng. Terus, dia hanya beruntung. Kakak senior Yan Feng telah menerobos ke Yang Mulia Surga Kedelapan. Dia ahli yang tiada taranya. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa mengalahkan kakak senior kita Yan Feng. Huff, dia sudah mati. Yang Mulia Surga Kedelapan dapat menghancurkan Yang Mulia Surga Ketujuh. Kakak senior Yan Feng bisa membunuhnya dengan satu jari. Murid Istana Dewa Perang mencibir saat melihat serangan Yan Feng. Di kejauhan, Duan Tian Xing juga menghela nafas lega. Kemudian, dia fokus untuk menemukan senjata yang tiada taranya. Lin Suan berkata dengan dingin, kamu bukan tandinganku. Nak, kamu terlalu sombong. Yan Feng mencibir, meskipun aku pernah dikalahkan olehmu sebelumnya, sekarang berbeda. Saya telah menerobos ke Yang Mulia Surga Kedelapan. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Surga Kedelapan tidak terkalahkan. Anda baru saja memasuki Surga Kedelapan. Ku bilang, kamu bukan tandinganku. Jadi, kalau kamu tidak mau mati, pergilah. Kamu orang pertama yang berani bicara seperti ini padaku. Nanti aku akan mencabut gigimu satu per satu. Mari kita lihat betapa keras kepala Anda. Yan Feng memegang pedang yang baru saja dia peroleh dan tebas. Cahaya pedang menyala dan berubah menjadi gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang. Itu seperti gelombang tak berujung yang mengalir melalui kehampaan. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu cukup untuk membunuh Yang Mulia Surga Ketujuh. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat serangan Yan Feng, mereka semua mundur, takut tersapu ombak. Apakah ini kekuatan dari Yang Mulia Surga Kedelapan? Hanya oranya saja yang membuatku merasa putus asa. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kesenjangannya terlalu besar. Semakin jauh seseorang mencapai Alam Yang Mulia, semakin besar kesenjangannya. Perbedaan antara Surga Kedelapan dan Surga Ketujuh bagaikan langit dan bumi. Tidak mungkin melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Untuk sesaat, tidak ada yang optimis tentang Lin Suan. Mereka mengira dia sudah mati kali ini. Cahaya pedang yang menakutkan sangat luas, tapi itu tidak berpengaruh pada Lin Suan. Segel burung Vermillion dengan cepat keluar dari tangan Lin Suan. Elemen api di sini sangat kaya, jadi Lin Suan menggunakan konsep api dalam beberapa gerakan ini. Vermillion Bert yang menyala-nyala lahir dan menghancurkan semua cahaya pedang. Ku bilang, Kamu bukan tandinganku. Karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. 1207. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan menyerang seperti sambaran petir. Apa? Dia memblokirnya. Lin Suan benar-benar bisa memblokir serangan supremasi Surga Kedelapan. Sungguh luar biasa. Semua orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan kuat dan misterius, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa melawan supremasi Surga Kedelapan. Tapi sekarang, dia telah melakukannya. Benar-benar mengejutkan. Wajah Yan Feng menjadi pucat. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa melawannya. Ada bola amarah yang membara di hatinya. Kamu mendekati kematian. Beraninya seekor semut bersaing dengan matahari dan bulan. Saya akan memberitahu Anda kekuatan sebenarnya dari supremasi Surga Kedelapan. Yan Feng meletakkan pedang di tangannya dan mengeluarkan pembunuh iblis di pinggangnya. Dengan dentang, pembunuh iblis ditarik keluar. Pedang panjang bersinar dan cahayanya seperti laut. Cahaya pedang yang cemerlang melesat ke langit dan menerangi seluruh ruangan. Berdengung. Yan Feng memegang sabre frenzit dan menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang itu mengeluarkan suara mendengung yang membuat jiwa seseorang bergetar. Cahaya pedang biru laut itu seperti gelombang yang langsung melesat melintasi langit dan menebas ke arah linsuan. Seluruh gua bergetar. Pedang jurang lautan delapan. Suara Yan Feng dingin seperti ujung pedang. Kepalanya memancarkan aura yang tajam. Pedang jurang lautan delapan adalah seni bela diri kelas bumi. Sangat menakutkan. Sekarang budidaya Yan Feng telah meningkat pesat dan mencapai supremasi surga kedelapan. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Pada saat itu, dia menyatu dengan pedang. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu menghancurkan segalanya saat menebas ke arah linsuan. Linsuan berdiri di lapangan dan melambaikan tangannya. Segera, ribuan pedang di sekelilingnya bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang, membentuk lautan cahaya pedang. Lampu pedang ini digabungkan membentuk pedang ki besar yang melayang di langit. Kemudian, ia menebas ke depan dengan kejam. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara yang memekatkan telinga. Seolah-olah guntur meledak dari sembilan langit. Seluruh gua terus bergetar. Pada saat ini, tanda merah misterius muncul di tanah dan dinding, memancarkan kekuatan misterius yang melindungi seluruh gua. Kalau tidak, hanya gerakan ini saja yang akan meratakan seluruh gua. Namun, para seniman bela diri tersebut tidak seberuntung itu. Sisa energi yang menakutkan itu berdampak langsung pada tubuh mereka, membuat mereka terbang. Mereka yang kekuatannya lebih lemah bahkan memuntahkan banyak darah, menderita luka serius. Mundur. Banyak orang berteriak ngeri dan mundur ke dinding. Tokoh generasi tua dan yang mulia tingkat ketujuh dengan cepat bekerja sama untuk membentuk layar cahaya untuk bertahan. Kalau tidak, banyak dari mereka mungkin akan mati di sini pada serangan berikutnya. Kini, mereka tidak lagi kaget, tapi ketakutan. Terutama para pendekar dari Istana Ares. Ekspresi mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melawan yang mulia tingkat delapan? Mimpi? Sial, aku pasti sedang bermimpi. Mereka benar-benar sudah gila, perlu diketahui bahwa itu adalah yang mulia surga kedelapan. Di mata dunia, dia sudah menjadi ahli yang tiada taranya. Selain itu, ada kesenjangan besar antara alam mulia tingkat ketujuh dan alam mulia tingkat delapan. Bisa dikatakan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun kini, hasilnya benar-benar di luar dugaan mereka. Lin Xuan memblokir serangan Yan Feng. Tak hanya itu, nampaknya keduanya berimbang. Ekspresi Yan Feng bahkan lebih menakutkan. Jika serangan pertama bisa dikatakan terhalang oleh keberuntungan, maka adegan sebelumnya pasti bukan keberuntungan. Dia sekarang bisa memastikan bahwa Lin Xuan pasti memiliki kecakapan pertempuran dari yang mulia surga kedelapan. Sial, bagaimana bocah ini melakukannya? Ekspresi Yan Feng sangat jelek. Aku tidak percaya, bocah ini pasti menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melawanku? Yan Feng sepertinya telah memahami sesuatu. Lalu, dia mengungkapkan senyuman dingin. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki teknik rahasia seperti itu. Tapi sayang sekali, menurutku teknik rahasia ini tidak akan bertahan lama. Karena itu masalahnya, aku akan bermain denganmu. Saat teknik rahasianya berakhir, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Kata-kata Yan Feng menenangkan hati para murid Istana Ares. Jadi itu adalah teknik rahasia. Tidak heran dia bisa melawan yang mulia tingkat delapan. Huff, metode yang tidak benar. Teknik rahasia untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, tapi efek sampingnya pasti sangat besar. Lagi pula, teknik rahasia ini pasti tidak akan bertahan lama. Tunggu saja. Begitu teknik rahasianya berakhir, dia pasti akan mati. Menghadapi kata-kata ini, Lin Xuan hanya mengucapkan dua kata, bodoh. Dia memang memiliki teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Namun, dia tidak menggunakan teknik rahasia sama sekali. Inilah kehebatan bertarungnya yang sebenarnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini bersama Yan Feng. Tujuannya adalah senjata ilahi yang tiada taranya. Dengan mendengus dingin, Lin Xuan menyerang lagi. Haha, bocah, tebakanku benar. Anda tidak sabar untuk menyerang, bukan. Melihat tindakan Lin Xuan sepertinya membenarkan dugaannya, Yan Feng tertawa gila. Seorang pria yang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya ingin bersaing denganku. Lelucon yang luar biasa. Yan Feng tertawa gila-gilaan sambil melambaikan berserk gelet di tangannya. Sinar cahaya pedang melonjak dengan cepat. Kemudian, kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuh Yan Feng. Matanya seperti dua sinar cahaya pedang, menembus ruang dan waktu. Pada saat ini, dia sepertinya telah bergabung dengan berserk gelet di tangannya, meletus dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Lin Xuan mengeluarkan Lone Star Sword dengan backhand. Cahaya pedang tanpa batas keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan ilusori Demon Steps, meninggalkan serangkaian bayangan di langit. Dia langsung tiba di depan Yan Feng. Pedang Lone Star di tangannya menebas dengan keras. Sial. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan dunia. Retakan besar muncul di kehampaan. Rambut hitam Lin Xuan berkibar. Jiwa pedang naga besar terus beredar, menyebabkan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Dia melawan Yan Feng, seorang yang mulia tingkat delapan. Orang-orang di sekitar sangat terkejut dengan pemandangan ini. Yang mulia tingkat ketujuh bertarung langsung dengan yang mulia tingkat delapan. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bahwa yang mulia tingkat ketujuh tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Yan Feng meraung ke langit, ingin membunuh Lin Xuan. Rambut hitamnya menari dengan liar. Tatapannya setajam pisau. Pisau panjang di tangannya menebas ke arah Lin Xuan. Setiap serangan menyebabkan kekosongan itu runtuh. Di sisi lain, Lin Xuan seperti ujung pedang, sangat tajam. Pedang panjang itu menebas langit, memancarkan cahaya tak tertandingi yang menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Pedang ki tersapu, menghancurkan semua serangan Yan Feng. Pedang ki seperti naga yang mengaum di langit, seolah ingin menghancurkan dunia. Sangat menakutkan. Murid Yan Feng menyusut, dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak berani menghadapi pedang ki yang menakutkan ini secara langsung. Tubuhnya dengan cepat mundur seperti hantu. Namun, auranya berada dalam posisi yang tidak memuntungkan saat dia mundur. Ketika dia ingin melakukan serangan balik, dia menyadari bahwa dia sedang ditekan oleh Lin Xuan. Pada saat ini, aura Lin Xuan terus meningkat. Dia seperti gunung iblis kuno yang hanya bisa dilihat orang. 1208. Lin Xuan tidak memberi Yan Feng kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pedang Lone Star di tangannya seperti naga, terus mengaum. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Lin Xuan memangkas 13 kali berturut-turut. Cahaya pedang yang menakutkan terhubung di langit seperti lautan luas dan meledak ke arah Yan Feng. Seluruh kehampaan bergetar, dan gua itu berguncang tanpa henti seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah Yan Feng pucat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan hanya bisa menghadapi 13 pedang itu secara langsung. Suara benturan logam bergema di udara. Wajah Yan Feng pucat, dan seluruh lengannya gemetar. Ketiga belas pedang itu seperti gelombang yang mengamuk, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Pada akhirnya, meskipun dia mengambil 13 pedang, lengannya mati rasa sepenuhnya, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Di sisi lain, niat bertarung Lin Xuan tinggi, dan auranya agung. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Dia menebas lagi, angin dan guntur menderu, logam dan api bercampur menjadi satu. Pedang ini sangat tajam, dan langsung membuat pembunuh iblis Yan Feng terbang. Kemudian, pedang panjang itu tersapu seperti naga yang mengayunkan ekornya, dan membuat Yan Feng terbang. Darah berceceran di udara, dan ledakan terus berlanjut. Semua orang tercengang. Pemandangan di depan mereka sungguh mengejutkan. Mereka tidak percaya Yan Feng telah dikalahkan. Orang harus tahu bahwa Yan Feng adalah yang terhormat surga ke-8. Dia adalah ahli yang tiada tarahnya di mata dunia, tapi dia telah dikalahkan begitu saja. Selain itu, dia telah kalah dari yang mulia tingkat ke-7. Ini terlalu sulit dipercaya. Wajah Duan Tian Xing juga muram, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Lin Xuan mampu mengalahkan Yan Feng. Itu benar-benar di luar dugaannya. Tidak hanya itu, rasa takut yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Lin Xuan adalah seseorang yang harus dibunuh oleh istana Dewa Perang. Salah satu misinya di alam rahasia langit terpencil kali ini adalah membunuh Lin Xuan. Awalnya, tidak ada ketegangan dalam misi ini karena Lin Xuan hanya seorang kultifator di lapisan surgawi ke-5 sebelum memasuki alam rahasia surga terpencil. Orang seperti itu seperti semut di mata Duan Tian Xing. Namun, hanya dalam 2 hingga 3 bulan, Lin Xuan telah menjadi yang terhormat surga ke-7. Tidak hanya itu, kekuatan bertarungnya pun semakin dahsyat. Dia sudah bisa bertarung melawan yang terhormat surga ke-8. akan sangat sulit untuk membunuhnya sekarang. Memikirkan hal ini, dia merasakan ketakutan dan penyesalan pada saat yang bersamaan. Jika dia memutuskan untuk mengejar mereka dengan sekuat tenaga saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, sudah terlambat. Tidak hanya di alam rahasia langit terpencil, tetapi jika mereka membiarkannya keluar, situasi di istana Dewa Perang akan berubah drastis. Oleh karena itu, kesempatan terbaik untuk membunuh Lin Xuan adalah di alam misteri surga terpencil. Saat dia mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak, Lin Xuan sudah mengambil langkah pertama. Setelah berurusan dengan Yan Feng, Lin Xuan berbalik dan kembali ke tempat pedang itu disembunyikan. Dia mengaktifkan roh pedang naga besar, menyebabkan ribuan pedang bersenandung. Matanya berkedip saat dia mengamati sekeliling. Dia ingin menemukan senjata ilahi yang tiada taranya. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi cahaya pedang. Pedang ki melonjak ke langit dan sangat mempesona. Suat Soverein juga mendengus dingin saat matanya bersinar terang. Aura pedang besar melonjak dari tubuhnya, menghubungkan langit dan bumi. Sinar cahaya pedang menyebar ke segala arah seperti gelombang, dengan cepat menutupi seluruh perbendaharaan pedang. Duan Tian Xing juga meraung sambil mengaktifkan energi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Tiga semburan energi dahsyat menutupi seluruh ruangan, tidak meninggalkan apapun. Akhirnya, di bawah upaya gabungan dari tiga pembangkit tenaga listrik besar, sinar cahaya yang sangat menyilaukan bersinar dari Sky Swat Forest. Senjata ilahi yang tiada taranya telah muncul. Melihat sinar cahaya itu, semua orang berseru kaget. Sesaat kemudian, di bawah tatapan semua orang, sinar cahaya itu berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah penguasa pedang. Berengsek! Melihat ini, Duan Tian Xing meraung dengan marah. Dia mengulurkan telapak cahaya besar dan meraih ruang di depannya. Lin Xuan, sebaliknya, menggelengkan kepalanya sedikit. Tempat ini sangat aneh, karena pedang tersembunyi telah memilih Raja Pedang, itu sudah ditakdirkan. Benar saja, meskipun telapak tangan cahaya Duan Tian Xing sangat menakutkan, namun langsung terkoyak oleh sinar cahaya pedang itu. Segera, sinar cahaya pedang itu tiba di samping Swat Soverein. Melihat ini, Duan Tian Xing meraung ke langit, matanya dipenuhi keputus asaan. Lin Xuan tanpa ekspresi, inilah yang dia duga. Namun, kali ini, segalanya melampaui ekspektasinya. Karena tiba-tiba, dua sosok muncul di belakangnya dan menyerang Swat Soverein seperti kilat. Kemudian, dua telapak tangan yang menakutkan mengulurkan tangan dan meraih pedang berharga di depan penguasa pedang. Eh, itu mereka. Lin Xuan memandang kedua sosok itu dengan ekspresi terkejut. Dia secara alami mengetahui kedua sosok ini, tetapi dia tidak menyangka mereka berani mengambil tindakan saat ini. Kita harus tahu, itu adalah penguasa pedang. Kedua sosok itu tentu saja adalah tetua ketujuh dan Zhu Chen dari Istana Burung Ilahi. Keduanya telah diperintahkan oleh Heavenly Neteh Bird untuk mendapatkan senjata ilahi yang tiada tarahnya. Namun, mereka tidak tahu apa senjata ilahi yang tak tertandingi itu, dan Burung Neter Surgawi tidak memberi tahu mereka. Oleh karena itu, menurut mereka, pedang di tangan penguasa pedang pasti merupakan senjata dewa yang tiada taraf. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan. Saat kedua orang ini muncul, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani mengambil tindakan terhadap penguasa pedang. Mereka sangat berani. Namun, saat mereka merasakan aura kedua orang ini, mereka semua berteriak. Surga Kedelapan Dari Alam Terhormat Surga Kedelapan Dari Alam Terhormat Selain Duan Tian Xing dan Yan Feng dari Istana Dewa Perang, ada dua yang mulia Surga Kedelapan. Ini terlalu mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah kedua sosok itu sebenarnya berasal dari Istana Burung Ilahi. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Istana Burung Ilahi memiliki yang mulia Surga Kedelapan? Semua orang tercengang. Namun, penguasa pedang mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang panjang di depannya tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, cahaya pedang dengan cepat menebas ke depan. Tetua Ketujuh dan Zhu Chen dari Istana Burung Ilahi terkena cahaya pedang. Mereka segera mundur dan memecahkan kekosongan. Namun, bola api hitam anehnya muncul dari tubuh mereka, membentuk pertahanan yang menghalangi cahaya pedang. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami luka yang fatal. Keduanya mendarat di tanah dan menatap lurus ke depan. Kalian berdua burung bodoh berani datang dan mengambil barang-barangku. Kata penguasa pedang dengan nada meremehkan. Penatua Ketujuh mengertakkan gigi dan terlihat sangat serius. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkanmu mengambil senjata suci tiada taranya hari ini. Di belakang mereka, Duan Tianxing melihat pemandangan ini dan tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa liar. Bagus-bagus-bagus, rekan-rekan Daois dari Istana Burung Ilahi, mengapa kita tidak bergabung? Dia tidak bisa melawan penguasa pedang, dan sepertinya mereka berdua juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dia berpikir untuk bergabung. Tiga Yang Mulia Surga Kedelapan harus mampu melawan penguasa pedang. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat penguasa pedang, dia sekarang sudah tua dan tidak memiliki banyak ki dan darah di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menampilkan kekuatan puncaknya. 1209 Baiklah. Mendengar saran Duan Tianxing, ketujuh tetua itu dengan cepat mengangguk. Selama mereka bisa menghentikan Yang Mulia Pedang dan mendapatkan senjata tiada taranya, tidak peduli dengan siapa mereka bergabung. Hati-hati, anak itu sangat aneh. Duan Tianxing datang ke sisi tetua ketujuh dan melirik ke arah Lin Xuan. Namun, Lin Xuan hanya mengangkat bahunya dan meninggalkan gudang pedang. Pedang itu masih milik Yang Mulia Pedang, jadi dia tidak akan melakukan apapun. Karena itu, dia meninggalkan pertempuran. Melihat Lin Xuan pergi, Yang Mulia Pedang tidak berekspresi, tetapi Duan Tianxing dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Kekuatan Lin Xuan tidak kalah dengan mereka. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, akan ada banyak masalah. Sekarang setelah dia pergi, keadaan menjadi lebih baik bagi mereka. Pada saat berikutnya, mereka bertiga membentuk segitiga dan bergegas menuju Yang Mulia Pedang. Sepertinya aku sudah lama tidak bertarung, dan dunia sudah melupakan lelaki tua ini. Yang Mulia Pedang berkata perlahan, Baiklah, saya akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya senjata tiada taraf hari ini. Dengan itu, aura Yang Mulia Pedang menjadi semakin kuat. Cahaya di matanya seperti pedang dewa tiada taraf yang langsung merobek kehampaan. Dengan dentang, seolah-olah pedang telah terhunus, seluruh langit berguncang. Dengan tebasan pedang, pedangki yang menakutkan terbang ke depan seperti petir. Begitu pedangki muncul, para penggarap di sekitarnya semuanya jatuh ke tanah, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menahan pedangki dari Yang Mulia Pedang. Duan Tianxing dan dua orang lainnya adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Ekspresi mereka berubah drastis saat merasakan bahaya. Aku, yang unik dan benar. Duan Tianxing meraung, dan tubuhnya bersinar terang, membentuk pertahanan yang sangat tebal yang menyelimuti dirinya. Di sampingnya, Tetua Ketujuh dan Zhu Chen tidak berani gegabuh. Mereka dengan cepat mengedarkan energi roh mereka dan membentuk burung darah Vermilion berkepala tiga yang menutupi tubuh mereka. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan terkuat mereka. Pedangki yang menakutkan jatuh dari langit seperti bima sakti, menghancurkan kehampaan dimanapun ia melewatinya. Pada saat berikutnya, ia dengan kejam menebas Duan Tianxing dan dua lainnya, membuat mereka terbang. Lampu hijau di tubuh Duan Tianxing dan bayangan burung dewa di tubuh Tetua Ketujuh dengan cepat retak akibat serangan aura pedang. Mereka bertiga merasakan ki dan darah mereka bergejolak. Banyak bagian tubuh mereka yang dibela oleh pedangki. Namun, ketiganya adalah Yang Mulia Surga Kedelapan. Terlebih lagi, ketiganya sangat kuat ketika mereka bergabung. Pada akhirnya, mereka berhasil melawan pedang tersebut. Namun, mereka sama sekali tidak senang karena Yang Mulia Pedang Tunggal hanya menggerakkan jarinya. Dia bahkan belum mengeluarkan senjatanya, namun dia sudah menciptakan kekuatan seperti itu. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Lin Suan melihat pemandangan ini dengan ekspresi bermartabat. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Pedang, dia memang menakutkan. Meski dia tidak punya banyak waktu lagi, dia masih bisa menampilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Sungguh mengejutkan. Namun, perhatian Lin Suan dengan cepat dialihkan. Di bawah persepsi jiwa pedang naga, Lin Suan sepertinya menemukan ada sesuatu yang memanggilnya. Pandangannya beralih dari medan perang di depannya ke langit dan bumi mencium raksasa di langit. Perasaan itu sepertinya datang dari tungku besar. Tungku besar itu sangat ajaib. Air terjun lava yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pintu masuk, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Suhunya sangat mengerikan. Bahkan Yang Mulia Surga Ketujuh tidak berani mendekatinya. Jika tebakannya benar, ini pasti api yang digunakan oleh sosok tak tertandingi di masa lalu untuk menyempurnakan senjata. Api yang bisa memurnikan senjata ilahi yang tiada tarannya sungguh luar biasa. Nak, apa yang kamu lihat? Naga Merah bertanya dari samping. Saya merasa ada sesuatu di dalam tungku. Sesuatu. Mendengar ini, Naga Merah menjadi bersemangat. Lalu tunggu apa lagi? Cepat ambil. Api itu tidak mudah untuk diatasi. Lin Suan mengungkapkan kekhawatirannya. Apa masalahnya? Bukankah kamu punya 10 ribu binatang ding? Serap saja semua apinya. Oh iya, api ini bagus. Ini akan sangat membantu kamu saat kamu menyempurnakan senjata. 10 ribu binatang ding. Sudut mulut Lin Suan sedikit bergerak. Sejujurnya, dia harus membayar mahal untuk menggunakan benda itu. Namun, pada akhirnya, dia menghela nafas. Baiklah. Ini karena dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Oleh karena itu, dia segera berkomunikasi dengan Zero. Namun, yang mengejutkannya, Zero tidak mengajukan permintaan lain kali ini. Hal ini membuat Lin Suan menghela nafas lega. Ini karena harga penggunaan Tentousan Bis Ding terlalu mahal. Jika dia bisa menghindari penggunaannya, dia tidak akan menggunakannya. Namun, dia tidak menyangka akan ada pengecualian kali ini. Segera, Lin Suan sepertinya sudah menemukan jawabannya. Api ditunggu hari itu mungkin juga bermanfaat bagi 10 ribu binatang ding. Karena dia mendapat dukungan dari 10 ribu bis ding, Lin Suan tidak menunda lebih lama lagi. Dia dengan cepat melonjak ke langit. Tindakannya langsung menarik perhatian semua orang. Apa yang dilakukan Lin Suan? Kenapa dia terbang ke langit? Mungkinkah dia ingin ikut campur juga? Seharusnya tidak begitu. Itu bukan arah medan perang. Sepertinya dia terbang menuju tungku besar di langit. Tidak mungkin, apa yang perlu diselidiki tentang tungku itu? Terlebih lagi, aku khawatir yang mulia surga ketujuh pun tidak akan berani mendekati suhu itu. Sekelompok orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengerti. Mereka bahkan tidak memikirkan kemungkinan bahwa itu adalah senjata ilahi yang tak tertandingi. Ini karena mereka telah menentukan bahwa pedang di depan pedang supremasi adalah senjata ilahi yang tiada tandingannya. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu di dalam tungku bumi yang dapat melampaui senjata ilahi yang tak tertandingi. Bukan hanya para penggarap di sekitarnya yang bingung. Bahkan Duan Tian Xing dan dua lainnya sangat terkejut. Namun, mereka masih memberikan perhatian khusus pada tindakan Lin Suan. Sial, apa yang bocah itu lakukan sekarang? Tetua ketujuh dengan cepat mengirimkan transmisi suara sambil menghindari pedang ki milik supremasi pedang. Siapa tahu? Abaikan dia. Saya sudah menyelidiki tungku langit dan bumi itu. Bahkan yang mulia surga kedelapan tidak akan berani memasukinya. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak akan bisa menghindari api itu. Penatua ketujuh dan Zhu Chen menjadi santai ketika mereka mendengar ini. Jadi, mereka bertiga bergabung dan dengan cepat menyerang suat supremasi. Dalam keadaan normal, mereka bertiga tidak akan mampu mengalahkan supremasi pedang bahkan jika mereka bergabung. Namun, api hitam di tubuh tetua ketujuh dan Zhu Chen sangat aneh. Mereka sebenarnya dengan paksa menolak pedang ki dari supremasi pedang. Oleh karena itu, terjadi kebuntuan saat ini. Wajah suat supremasi juga muram. Awalnya, dia tidak peduli dengan tiga yang mulia surga kedelapan. Namun, api hitam di tubuh mereka terlalu aneh. Dia harus berhati-hati. Api hitam ini tampaknya memiliki aura burung neter surgawi. Kapan kedua orang dari istana burung ilahi ini memiliki hubungan dengan burung neter surgawi? Mata pedang supremasi bersinar. Dia sangat bingung. Kekuatan Heavenly Netehbert terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika keagungan pedang berada pada puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu melawannya, apalagi sekarang. Namun, dua orang di depannya jelas memiliki api dari Heavenly Netehbert. Dia harus berhati-hati. Adapun tindakan linsuan, dia juga mengabaikannya karena dia tidak merasakan apapun dari tungku. 1210. Tidak ada yang menghentikannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi linsuan. Dia sangat cepat dan tiba di dekat tungku dalam sekejap. Kemudian, dengan membalikkan telapak tangannya, 10 ribu binatang ding muncul di kehampaan. Dengan geraman pelan, linsuan menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kuali seribu binatang. Segera setelah itu, kuali hitam kecil memancarkan cahaya hitam. Burung dan binatang di kuali berenang terus-menerus seolah-olah mereka akan hidup kembali. Kekuatan melahap yang kuat menyembur keluar dan melonjak menuju tungku api di depannya. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Api yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyebar di langit. Mereka sepertinya tertarik pada sesuatu dan berkumpul menuju 10 ribu binatang ding. Apa? Dia ingin menyerap api itu. Apakah dia gila? Tidak mungkin. Bahkan supremasi tingkat ke-8 akan menghindari api itu. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa menahan api itu. Semua orang kaget dan bingung. Namun, Duan Tianxing dan yang lainnya mencibir. Anak ini benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Aku masih memikirkan bagaimana cara menghadapinya, tapi sekarang dia mendekati kematian. Itu lebih baik lagi. Dia akan mati terbakar oleh api itu. Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apapun. Tidak ada yang bisa memahami tindakan linsuan. Mereka semua mengira dia sedang bermain api. Namun, Naga Merah, Zhao Sue, dan Murong Qingcheng sangat tenang karena mereka mengetahui metode linsuan. Memang benar, api mengerikan di langit tidak membakar linsuan. Sebaliknya, mereka semua diserap oleh 10 ribu binatang ding di tangannya. Tidak ada satupun yang tersisa. Di tungku besar di langit, lava berangsur-angsur berkurang dan situasi di dalamnya berangsur-angsur terungkap. Ada pecahan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tungku. Itu mungkin semua besi tua dari penyempurnaan senjata yang gagal. Namun, di tengah puing-puing, cahaya hijau samar terlihat. Mata linsuan berbinar ketika dia melihat lampu hijau itu. Dia bisa merasakan aura yang dia rasakan sebelumnya dipancarkan oleh lampu hijau itu. Itu tidak cukup. Serap lebih banyak. Linsuan terus mendorong 10 ribu binatang ding untuk menyerap api di dalamnya. Lampu hijau di depan menjadi semakin terang. Pada akhirnya, bahkan para petani biasa pun bisa melihatnya. Ya Tuhan, apa itu? Lampu hijau. Benarkah ada harta karun di tungku itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana anak itu tahu? Sekelompok orang sangat terkejut. Duan Tianxing dan dua lainnya tampak murung. Mereka tidak menyangka linsuan mampu menyerap api itu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada harta karun lain di dalam api itu. Meskipun dia masih belum tahu apa harta karun itu, pastilah sesuatu yang luar biasa bisa ada di tungku sebesar itu. Saat api di tungku berkurang, semua orang akhirnya bisa melihat apa itu lampu hijau. Itu adalah pedang yang panjang. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, seperti zamrut, berkilau dan tembus cahaya. Pedang panjang berwarna hijau itu berdiri di antara ribuan keping besitua. Itu seperti bintang, bersinar terang. Senjata ilahi yang tak tertandingi. Ketika linsuan melihat pedang hijau giyok, kata-kata ini tiba-tiba muncul di benaknya. Ini karena dia bisa merasakan aura tajam yang luar biasa darinya. Saat nyala api menyusut dan lampu hijau menjadi lebih terang, linsuan semakin yakin bahwa pedang yang mulia pedang bukanlah senjata ilahi. Dan pedang panjang hijau di depannya ini bisa jadi adalah senjata dewa yang tiada taranya. Bahkan yang mulia pedang telah menyadari hal ini. Yang mulia pedang menghela nafas. Dia telah mendapatkan pedang yang berharga. Menurut aturan tempat ini, dia tidak boleh mendapatkan pedang berharga lainnya. Oleh karena itu, meskipun pedang hijau adalah senjata dewa, dia mungkin tidak ditakdirkan untuk memilikinya. Duan Tianxing dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka menyerah untuk menyerang yang mulia pedang dan menatap pedang hijau di langit. Senjata ilahi-ilahi. Itu adalah senjata ilahi yang sebenarnya. Duan Tianxing meraung penuh semangat. Wajah tetua ketujuh dan Zhu Chen menjadi gelap. Mereka telah sibuk melawan yang mulia pedang selama setengah hari, hanya untuk menemukan bahwa pedang di tangan lawan mereka bukanlah senjata dewa. Target sebenarnya mereka ada di langit. Hal ini membuat mereka ingin muntah darah. Namun, hal itu belum terlambat. Karena senjata ilahi telah muncul, mereka harus mendapatkannya. Hanya dengan begitu mereka dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh Heavenly Nethebert. Keduanya melolong panjang saat mereka bangkit dari tanah dan dengan cepat terbang menuju langit. Mereka harus merebut pedang hijau berharga itu sebelum Lin Suan melakukannya. Namun, saat mereka mendekati pedang hijau itu, wajah mereka berubah dan mereka menghindar ke samping. Karena pedang hijau itu merasa terancam, ia mulai bersenandung. Lampu hijau melesat ke langit, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Pedang ki terlalu menakutkan. Langit tidak dapat menahannya. Aura menakutkan menyebabkan semua orang gemetar. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa aura ini persis sama dengan yang mereka rasakan di dunia luar. Tanpa diragukan lagi, pedang hijau ini adalah senjata dewa. Jantung tetua ketujuh dan Zhu Chen berdegup kencang saat mereka melihat ke arah pedang ki. Mereka hampir terbelah dua oleh pedang ki. Untungnya, mereka memiliki api hitam yang ditinggalkan oleh Heavenly Nethebert untuk melindungi mereka. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Namun, apa yang membuat mereka merasa nyaman adalah setelah pedang berharga berwarna hijau giyok itu melancarkan serangan yang mengejutkan, pedang itu sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya, seolah-olah ia terdiam. Melihat ini, tetua ketujuh dan Zhu Chen tidak menunda dan segera menyerang lagi. Di belakang mereka, Duan Tianxing juga meraum dan bergegas mendekat. Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa pedang ki ke arah Duan Tianxing dan tetua ketujuh. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat mencekam. Di bawah, Yang Mulia Pedang tidak menyerang. Dia melihat ke langit dan menarik nafas dalam-dalam sebelum kembali ke sisi vila pedang dewa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Yang Mulia Pedang akan menyerah. Bahkan orang-orang dari vila pedang dewa pun bingung. Mereka bertanya secara serempak, Yang Mulia Pedang tua, apakah Anda benar-benar tidak akan bertarung demi pedang ilahi itu? Iya, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mendapatkannya. Namun, Yang Mulia Pedang menggelengkan kepalanya sedikit. Nasib sudah diputuskan, kita tidak bisa memaksakannya. Peraturan di tempat ini sangat tegas. Jangan melawan. Kalau tidak, akan menimbulkan bencana yang tidak ada harapan. Mendengar ini, para murid vila pedang dewa terdiam. Mereka sangat mengenal Yang Mulia Pedang. Dia adalah eksistensi yang sangat kuno. Karena dia mengatakan ini, dia pasti punya alasannya. Jangan khawatir. Meskipun senjata suci itu bagus, itu juga merupakan pedang bermata dua. Meskipun mendapatkannya akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, itu juga akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Lagi pula, menurutku pedang ini memang luar biasa. Menurut perkiraanku, pasti ada pecahan peringkat bumi di dalamnya. Apa, Fragmen Peringkat Bumi? Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Harta karun setengah bumi yang berisi Fragmen Peringkat Bumi jelas tak ternilai harganya. Terima kasih.